Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hal ini lagi acara jemur-jemur burung perkutut dah mumpung cuacanya cerah cuacanya sahdu kalau pemandangannya juga elok langit biru awan meganya juga putih bersih langit biru jemur-jemur burung perkutut di siang hari pagi di pukul 1 siang dari pagi burung perkutut sudah pada bunyi sekarang tinggal capeknya ya gua masuk pekur-pekur birahi itu monos yang manggung pekur-pekur birahi yang lain di dalam rumah karena ini kelemon kegemuan obesitas burungnya tak jemur siang dan pemandangannya terapi kesehatannya semur di siang hari Benora kelemon biar tidak banyak didisnya kalau digantang biar pas waktu mengikuti labber atau lomba atau labres itu Ben terbiasa suasana panas karena suatu saat rata-rata di arena lomba itu suasana panas ini makanya saya terapi panas seperti itu karena menurut pengalaman saya kalau tidak di panas kayak suatu saat pas lomba di cuaca panas dia akan didis akan pola akan nyisil-nyisil bulu seperti itu tetapi kalau terbiasa di suasana panas sudah dibiasakan dari rumah otomatis dia tidak terlalu kaget dan sudah terbiasa seperti itu jadi kalau burung dirumahnya itu suaca dingin dan dibawa ke cuaca panas biasanya burung itu mengalami pola mengalami nyisil-nyisil bulu didis bos ojo ini didis dan lain sebagainya ya seperti itu kan banyak ya saya mengalaminya sendiri dan banyak para teman-teman juga mengalaminya sendiri banyak juga para komentar berkomentar mas kututku biaya mas ya nak tak lomba ke kok gur pola gur didis padahal nak ngomah di kacor dor manggung gair lah seperti itu karena faktor perawatan di rumah harus disesuaikan juga dengan suasana di lomba jadi dari segi subuh panasnya dari segi penempatannya seperti itu nah ini walaupun penempatannya di burung perkutut saya itu jaraknya cuma satu meter satu meter dan tidak digantangkan banyak tetapi apa setidaknya sudah saya usahakan di dengan cuaca panas jadi seperti itu dan alhamdulillah dari pagi sudah pada bunyi semua ini jam satu lebih mau jam dua siang tinggal capeknya ini dulu jadi full jemur ini ini dari Sabtu ya tapi besok kan tidak saya lombakan cuma buat labran biasa bersama komunitas maupun temen jadi saya berani saya jemur di hari Sabtunya tapi kalau di lomba-lomba besar biasanya saya di jemur itu cuma sampai hari Kamis satu Senen sampai Kamis itu full jemur kami sampai apa minggu itu istirahat tetapi tetap di buka krokong biarkan dia bunyi entah itu di teras ataupun di dalam rumah seperti itu dan paginya demur cuma 15 menit sampai 20 menit saja di hari hari Kamis sampai minggunya seperti itu itu kalau pengalaman saya pribadi seperti itu cukup sekian ya untuk video pendek ini mudah-mudahan bermanfaat pokoknya disini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini salam Rahayu salam kongkong mania salam persahabatan salam silaturahmi salam binika Tunggalika salam kekeluargaan salam kuyup rukun selalu air kata wabillatafiq walitayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh